Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Pemirsa Program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru dimanapun berada. Sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, maka terlebih dahulu kita akan datang pada Tuhan, mohon penyertaannya di dalam doa. Bapak di dalam surga, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaanmu di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, dari pagi hingga saat ini. Kami mengucap syukur atas segala berkat dan juga kesehatan yang sudah kau berikan kepada kami. Bapak di surga, saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firmanmu. Kiranya engkau akan memampukan kami untuk kami dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama putramu yang tunggal, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa mengundang mereka yang akan diambil dari kisah para rasul 8 ayat 4 sampai dengan pasal 12 ayat 24 yang berbunyi demikian. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar syukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria. Serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar-kecil mengikuti dia dan berkata, Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya. Karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis. Baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah. Mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa. Supaya orang-orang Samaria itu beroleh roh kudus. Sebab roh kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima roh kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian roh kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu. Supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima roh kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, Bina salah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini. Dan berdoalah kepada Tuhan. Supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan. Supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan. Kembalilah mereka ke Yerusalem. Dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan injil dalam banyak kampung di Samaria. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus katanya. Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang memimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari Nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya? Jika aku dibaptis? Sahut Filipus. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati? Boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdot. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau berbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsik. Tiga hari lamanya, ia tidak dapat melihat, dan tiga hari lamanya, ia tidak makan dan minum. Di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, Ini aku Tuhan, Firman Tuhan, Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Judas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat, bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah ku dengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi Firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan roh kudus. dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. Sehingga ia dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damzik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah adat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang mendengar hal itu heran dan berkata, Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damzik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka. Bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsik dalam nama Yesus dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan ia juga berbicara dalam bersoal-jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani tetapi mereka itu berusaha membunuh dia akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat mereka membawa dia ke Kaisaria dan dari situ membantu dia ke Tarsus selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudia Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan roh kudus pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang dilida di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah delapan tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh kata Petrus kepadanya Eneas Yesus Kristus menyembuhkan engkau bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu seketika itu juga bangunlah orang itu semua penduduk Lida dan Saron melihat dia lalu mereka berbalik kepada Tuhan di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita dalam bahasa Yunani Dorkas perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas Lida dekat dengan Yope ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan segeralah datang ke tempat kami maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka setelah sampai di sana ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar lalu ia berlutut dan berdoa kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata Tabitha bangkitlah lalu Tabitha membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon seorang penyamak kulit di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia ia salah ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya Cornelius ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata ada apa Tuhan jawab malaikat itu semua doamu dan sedekahmu telah naik kehadirat Allah dan Allah mengingat engkau dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia dipanggilnya dua orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka ia menyuruh mereka ke Yope keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope kira-kira pukul dua belas tengah hari naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa ia merasa lapar dan ingin makan tetapi sementara makanan disediakan tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat binatang menjalar dan burung kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata bangunlah hai Petrus sembelihlah dan makanlah tetapi Petrus menjawab tidak Tuhan tidak sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram hal ini terjadi sampai tiga kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus mereka memanggil seorang dan bertanya apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu berkatalah ada dua orang mencari engkau bangunlah turunlah kebawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari lalu turunlah Petrus kebawah dan berkata kepada orang-orang itu akulah yang kamu cari apakah maksud kedatangan kamu jawab mereka Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik diantara seluruh bangsa Yahudi telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malekat kudus supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisaria Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul ketika Petrus masuk datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus tetapi Petrus menegakkan dia katanya bangunlah aku hanya manusia saja dan sambil bercakap-cakap dengan dia ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul ia berkata kepada mereka kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi yang bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku jawab Cornelius 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang yaitu jam 3 petang aku sedang berdoa di rumah tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku pakaiannya berkilau-kilauan dan ia berkata Cornelius doamu telah didengar Allah dan sedekahmu telah diingatkan dihadapannya suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus ia sedang menumpang di rumah Simon seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut karena itu segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang sekarang kami semua sudah hadir di sini dihadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu lalu mulailah Petrus berbicara katanya sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Galilia mulai dari Galilia sesudah pisan yang diberitakan oleh Yohanes yaitu tentang Yesus dari Nazaret bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Judea maupun di Yerusalem dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa tetapi kepada saksi-saksi dan sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah yaitu kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa bareng siapa percaya kepadanya ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya ketika Petrus sedang berkata demikian turunrah roh kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu dan semua orang percaya dari kolongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia roh kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah lalu kata Petrus bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima roh kudus sama seperti kita lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudhye mendengar bahwa bangsa-bangsa lain yang menerima firman Allah ketika Petrus tiba di Yerusalem orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia kata mereka engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya aku sedang berdoa di kota Yube tiba-tiba rohku diselimuti kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung lalu aku mendengar suara berkata kepadaku bangunlah hai Petrus sembelihlah dan makanlah tetapi aku berkata tidak Tuhan tidak sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku apa apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram hal itu terjadi sampai tiga kali lalu semuanya ditarik kembali ke langit dan seketika itu juga tiga orang berdiri di depan rumah dimana kami menumpang mereka diutus kepadaku dari Kaisaria lalu kata roh kepadaku pergi bersama mereka dengan tidak bimbang dan keenam saudara ini menyertai aku kami masuk ke dalam rumah orang itu dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malekat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu dan ketika aku mulai berbicara turunlah roh kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan Yohanes membaptis dengan air tetapi kamu akan dibaptis dengan roh kudus jadi jika Allah memberikan karunianya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus bagaimanakah mungkin aku mencegah dia ketika mereka mendengar hal itu mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah katanya jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganyayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati mereka tersebar sampai ke Venisia Siprus dan Antioquia namun mereka memberitakan injil kepada orang Yahudi saja akan tetapi diantara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Hirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan injil bahwa Yesus adalah Tuhan dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah bersuka citalah ia yang menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan karena Barnabas adalah orang baik penuh dengan roh kudus dan iman sejumlah orang dibawa kepada Tuhan lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus dan setelah bertemu dengan dia ia membawanya ke Antioquia mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar hal itu terjadi juga pada zaman Claudius lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Judea hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat ia menyuruh membunuh Jakobus saudara Yohanes dengan pedang ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus waktu itu hari raya roti tidak beragi setelah Petrus ditangkap Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan empat regu masing-masing terdiri dari empat prajurit maksudnya ialah supaya sehabis pasca ia menghadapkannya ke depan orang banyak demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya katanya bangunlah segera maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus lalu kata malaikat itu kepadanya ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu ia pun berbuat demikian lalu malaikat itu berkata kepadanya kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi sangkanya ia melihat suatu penglihatan setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua sampalah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka sesudah tiba di luar mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia dan setelah sadar akan dirinya Petrus berkata sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi dan setelah berpikir sebentar pergilah ia ke rumah Maria Ibu Yohanes yang disebut juga Markus disitu banyak orang berkumpul dan berdoa dan ketika ia mengetuk pintu gerbang datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu ia terus mengenal suara Petrus tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahu bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang kata mereka kepada perempuan itu engkau menginggal akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian kata mereka itu malekatnya tetapi Petrus terus menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia mereka tercengang-cengang tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunya keluar dari penjara katanya beritahukanlah hal itu kepada Yakobus dan saudara-saudara kita lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus Herodes Herodes menyuruh mencari Petrus tetapi ia tidak ditemukan lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka kemudian ia berangkat dari Judea ke Kaisaria dan tinggal di situ Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia mereka berhasil membujuk Blastus pegawai istana raja ke pihak mereka lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja dan pada suatu hari yang ditentukan Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas tasta dan berpidato kepada mereka dan rakyatnya bersorak membalasnya ini suara Allah dan bukan suara manusia dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah ia mati dimakan cacing-cacing maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah setiap setiap hari mereka selalu mengelilingi kita tinggal tunggu saatnya ketika kita bertemu mereka muka dengan muka mereka adalah orang-orang yang membuat hidup ini tidak nyaman mereka adalah orang-orang yang berbeda dengan kita ketika kita bertemu dengan orang lain kita cenderung menilai mereka sehingga kita memutuskan apakah akan mendekati atau menjauhi mereka apakah orang ini termasuk daftar teman kita ataukah kita tidak mungkin berteman dengan mereka kita memberi julukan-julukan kepada mereka si kutubuku si olahragawan si aneh si otak udang si keras kepala bahkan tanpa menyadarinya kita menghabiskan waktu menciptakan lingkungan untuk diri sendiri agar orang-orang yang tidak kita sukai tidak mendekati kita sayangnya menjauhi mereka menimbulkan kebingungan tentang kasih yang sesungguhnya kita menyalahi tentang berita terpenting yang pernah diceritakan yaitu Allah mengasihi dunia kita dapat memberi alasan bahwa kita kekurangan kasih dan kita tidak tahu apakah Allah dapat merealisasikan kasihnya melalui kita untuk menjangkau mereka untuk menjangkau orang-orang yang kita hindari itu orang-orang Kristen Yahudi dari perjanjian baru memiliki kecenderungan yang sama seperti yang dilakukan orang-orang zaman sekarang orang Kristen yang bukan Yahudi dipisahkan dari orang-orang Kristen Yahudi orang-orang Kristen Yahudi berpikir bahwa Yesus datang untuk orang-orang Yahudi saja dan orang-orang yang bukan Yahudi tidak akan mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan namun apa yang kita lihat di dalam kisah para rasul pasal 10 ayat 44 Allah mempunyai rencana yang lain Allah mengasihi semua orang berdosa dan ia menghendaki kita juga melakukan hal yang sama mengasihi semua orang termasuk orang-orang berdosa siapakah sosok yang saudara jauhi maka berusah halah hari ini untuk memulai percakapan dengan orang itu sebagai tanda kita melakukan akan apa yang Tuhan lakukan bagi kita yaitu mengasihi sesama manusia mari mari kita berdoa bapak kami bersyukur karena kasihmu kepada kami sungguh besar dan mampukan kami sebagai orang-orang yang sudah merasakan dan menerima kasih Tuhan membagikan kasih itu kepada semua orang tanpa melihat apakah orang itu orang yang cocok dengan kami atau orang yang tidak cocok dengan kami mampukan kami untuk mengasihi semua orang di sekitar kami walaupun kami sadar itu tidak mudah tetapi dengan pertolongan roh kudus kami yakin kami akan dimampukan di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon amin selamat malam selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati Yesus memberkati Yesus memberkati Yesus memberkati Yesus